Terima kasih, Pak Bersana, masih bersama kami di Monitor Olahraga Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya kali ini dari Olahraga Dalam Negeri. Petenis Putra Indonesia, Muhammad Rifqi Fitriadi, melenggang mulus ke beberapa kedua turnamen BNI Medco Energi Internasional Tennis M25K. Rifqi berhasil menumbangkan petenis asal Taiwan, Sung Hao Wang, dengan straight tap. Tuan rumah Indonesia berhasil meloloskan petenis putra terbaiknya, Muhammad Rifqi Fitriadi, maju ke babak kedua BNI Medco Energi Internasional Tennis M25K. Menghadapi Sung Hao Wang asal Taiwan, di laga perdananya pemain andalan Indonesia ini berhasil mencatat kemenangan dua set langsung. Petenis putra berusia 24 tahun yang tampil dengan fasilitas wildcard, di set awal berhasil mendominasi jalannya laga dengan kemenangan mudah, 6-3. Memasuki set kedua meski sempat tertinggal hingga game ke-10, namun dengan konsistensi permainannya, toleh akhirnya menuntaskan perlawanan Sung Hao Wang dengan skor akhir, 7-5. Saya bermain cukup bagus, bahkan saya permainannya sesuai dengan ekspetasi yang sudah didiskusikan dengan pelatih, yang kita gameplay dari malam tadi sebelumnya. Kunci kemenangannya ialah dari servis saya, first serve saya, dari servis pertamanya sekitar 85% cukup jalan, sehingga bisa membuat lawan kesulitan. Tentunya pesertanya dari peringkatnya kita di sini tinggi-tinggi ya, 200, 400, 300, 500, bahkan yang 600 pun masih kualifikasi. Beda dengan yang seri sebelumnya, yang seri sebelumnya cut off-nya bisa 900, dan yang sekarang cut off-nya 500, 600-an. Jadi bisa dibilang seri yang ini lebih berat dari seri sebelumnya, gitu. Namun sayangnya, sukses yang ditorehkan Muhammad Rifqi Fitriadi di nomor tunggal, gagal diikuti di ganda. Menurunkan andalanya Christophe Rungkat dan Nathan Barki, pada babak awal ITF Men's World Tennis Tour M25K, kandas di tangan ganda asal Korea Selatan. Menghadapi Chun Yeon-seong dan Yeong Yeong-seok di set awal, meski sempat melakukan perlawanan sengit, ganda tuan rumah ini dipaksa takluk 57 di set perdana. Berupaya bangkit mengejar defisit poin di set awal, namun agresivitas ganda Korea Selatan ini tak mampu dibendung, dan akhirnya kembali dipaksa menyerah dengan skor akhir, 4-6.